Halo guys, kembali lagi bersama kita channel E Indonesia kali ini aku membahas tentang asal-usul angkung penasaran kan? yuk kita simak video ini jangan di skip ya angkung merupakan salah satu alat tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu angkung dikenal sebagai alat musik yang berasal dari Tanah Sunda yakni Jawa Barat angkung terdiri dari 2, 3, atau 4 bambu dengan susunan 2, 3, dan 4 nada yang biasa digunakan untuk membuat angkung adalah awi awi ulung, atau bambu hitam dan awi temen, atau bambu putih kesenian yang menggunakan alat musik dari bambu dikenal jenis kesenian yang disebut angklung dan calung dimana calung dikenal sebagai alat musik Sunda yang merupakan paketipe dari angklung sejak kapan angklung muncul masih belum bisa diketahui secara pasti namun ada angklung yang tertua yang usianya sudah mencapai 400 tahun angklung tersebut merupakan angklung yang dibuat di Jasinga Bogor, Jawa Barat di Serang, angklung jenis ini dianggap sebagai alat musik sakral yang digunakan saat mengiringi mantra pengobatan orang sakit atau menolah wabah penyakit angklung juga digunakan sebagai alat musik pengiring arak-arakan sementara di Kalimantan Selatan angklung digunakan sebagai pengiring pertunjukan kuda gepang pada 1938 Daeng Satikna menciptakan angklung yang didasarkan pada suara diatoni selain sebagai pengiring mantra awalnya, angklung digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti upacara menanam padi orang berjasa yang mengembangkannya adalah Ujo Ngalenga Ujo yang merupakan salah seorang muid Daeng Satikna ini mengembangkan alat musik angklung pada 1966 sebagai wujud mempertahankan kesenian angklung Ujo atau bisa dikenal Mang Ujo membangun pusat pembuatan dan pengembangan angklung tempat tersebut diberi nama Saung Angklung Mang Ujo di tempat ini sering sekali diadakan pertunjukan kesenian angklung mengunjung yang hadir dapat ikut serta mencoba belajar memainkan alat musik tersebut jenis angklung angklung dalam perkembangannya memiliki beberapa jenis diantaranya 1. Angklung Dong Dong Lojor angklung jenis ini digunakan pada saat ritual tradisi Dong Dong Lojor yakni sebuah tradisi penghormatan kepada tanaman padi hingga saat ini tradisi Dong Dong Lojor masih dilakukan masyarakat KCPU Han, Pancar, Pengawinan atau Kesatuan Adat Banten Kidul setiap tahunnya 2. Angklung Gubrak Angklung Gubrak terdapat di kampung Cipining kecamatan Cegadok, Bogor Angklung ini telah berusiat tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan menanam mengangkut hingga menempatkan padi kelumbu 3. Angklung Badeng Badeng melupakan jenis kesenian musikal dengan angklung sebagai alat musiknya yang utama Badeng terdapat di desa Sanding kecamatan Malakbok, Garut dan angklung buncis alat musik angklung jenis ini dinamai angklung buncis karena kerap dimainkan saat perayaan buncis yakni seni pertunjukan tradisional berupa hiburan yang kerap diselenggarakan di daerah Baros, Arjasari, Bandung Angklung Bungko Angklung Daeng Sotigna atau Padeng Bungko adalah kesenian daerah Cirebon khas dari desa Bungko di kecamatan Kepetakaan yang terletak di pinggir pantai sebagai masyarakatnya bekerja sebagai pelayan kesenian di desa tersebut menggunakan alat musik angklung yang pada akhirnya menjadi salah satu jenis angklung yang ada di Jawa Barat Angklung Daeng Sotigna atau Padeng Angklung jenis ini dikenalkan pertama kali oleh Daeng Sotigna tahun 1938 apa yang dilakukan Daeng sebenarnya sangat sederhana dengan model pengetahuan yang diperolehnya dari sekolah buatan Belanda Ia mengembangkan angklung pentatonis menjadi bernada diatonis sampai kromatis atau Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, La, Li, Si, dan seterusnya jadi itulah asal-usul alat musik angklung terima kasih telah menonton tayangan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini terima kasih Sampai jumpa di video ini